Guys, 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 wuih, 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 udah padalah perbelum, guys. Awas nanti tambah ngiler kalau ngeliat kita makan, guys. Sebelum itu kita lihat prosesnya dulu, you guys. Let's go! Ada rica-rica kambing, guys. Pertama-tama kita luncurkan mentega, biarkan dia meleleh menjadi satu di sana, guys. Lanjut, kita tumis bawang merah, oseng-oseng, lalu masukkan daging kambingnya. Terus kita seborin, deh, kaldu daging kambing. Gak lupa juga bumbu khas dari kedai kuliner yang terdiri dari garam, penyedap, dan gula. Lanjut, kita masukin kol, tomat, cabai, dan ditambahkan kecap manis. Aduk-aduk-aduk-aduk hingga semua bumbu meresap ke dalam dagingnya. Terus tinggal kita plating, deh. Tagurkan bawang goreng di atasnya, uhuuuy. Harumnya semerbak bikin lambung aku berontak, guys. Next, kita mau masak si soto kuali daging sapi. Pertama kita taruh dulu nih untuk isian sotonya. Ada kecambah, daging sapi, tomat, seledri, dan bawang goreng. Terus tinggal kita guyur deh sama kuahnya. Aduh, baru dilihat gini aja udah pasti berasa gurinya. Yuk, mari kita makan, guys. Heeey, wawww. Ricas, kita lagi ada di kedai. Puliner. Puliner, gila kuji. Ini yang ada rica-rica kambing. Rica-rica kambing. Kanju suka banget kambing, kan? I like. Ini rica-ricanya, guys. Mana piringnya, tak? Nih, nih, nih. Nih, kambingnya ini, guys, dipotong-potong kecil gitu sama mereka. Dan aku suka banget sama rica-rica-nya. Iya, wanginya, aromanya, ya. Nelan camrohim. Mantap, nikmat, guys. Enak banget. Aduh, gusti. Nuna. Nuna, ya? Jujur. Jujur, 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 Jujur. 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 Ini, menurut aku adalah sejian rica-rica kambing yang endo, pisang, ngenah, neka bina-bina. Sama dia tuh punya bumbunya, guys. Bener-bener kayak lengkap. Kuat-kuat, ya? Bener. Bumbunya kuat banget. Mulai dari kayak gurihnya, manisnya, pedasnya. Yes. Dan kambingnya gak bawa perangus. Bismillahirrahmanirrahim. Makan, my love. Belum makan, my love. Wow. Langsung kita sangguan, guys. Istingali nih, rica kambingnya. Kita uwok-uwok sama nasi hangat kayak begini, nih. Duh, ngiler gak sih kalian liatnya makannya? Ayo, kita makan bareng, guys. Ini, guys. Kita makan dengan cara gini, guys. Pake kerupuk jadi sendok, guys. Ini enak banget kalau dimakan. Ini enak banget, guys. Aduh, Gusti. Makan tambah sama kerupuk gini makin lengkap rasanya. Menurut aku, gak ada ini, guys. Pada selama-lama, loh. Dia tenggorokan, ya? Anget tenggorokan aku, guys. Kali lagi honeymoon. Tapi enak. Nih, gorok-gorokan ayam. Terus, ngaram-garam. Di uok sama nasi putih kayak gini aja, udah enak banget rasanya. Bikin lidah aku gak berhenti goyang, guys. Saking nikmatnya. Nah, sekarang, Tak. Ini aku juga mau nyobain. Ini adalah sotok wali. Jadi, di sini daging sapi gitu. Oh, di sotoknya aku suka. Oh, iya. Di bawahnya ada toge. Gimana? Aduh. Tepain. Guys. Enak kan? Hmm. Ya. Nyaman banget, guys. Rasanya nyaman banget, ya? Ini enak. Belum lengkap kalau gak di racik-racik, Kak. Jujur, kuahnya enak. Lihat tuh, guys. Ampe merah dari bening. Nih, guys. Kita langsung landingkan. Bismillahirrahmanirrahim. Seru put-put. Wah! Eh? Ketik! Ada! Bener ya, Shay? Tapi enak. Tapi enak. Bisa tuh bikin segar, guys. Yang aku suka itu adalah si kuahnya tuh enak banget. Dia tuh gurih, gak berlemak. Suka banget. Bener. Lengkap. Bener. Nih. Ancaman, sayang. Silahkan, gak malu ini. Aduh, Gusti. Ini soto kualinya. Begitu masuk di mulut, dagingnya langsung nge-glosor, guys. Lembut banget. Jadi gak usah buat kita ngunyah nih, guys. Enak banget. Enak banget. Total. Ini total no debat, guys. Valid no debat. Enak banget. Apalagi kalau kita kombo si daging, terus kita seruput kuahnya. Udah gak ada yang ngalahin, deh. Gak lengkap, kan? Kalau kita makan, makan berkuah gini. Kalau gak pake kerupuk, duh. Kerupuk diculup ke dalam kuah, emang paling juara enaknya, guys. Wih, 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 aku tuh lagi pengen banget nih mau makan lagi mie yang gak bisa bikin aku move on. Terus sampe ke bawah mimpi, loh, Kak. Bener banget, Kak. Ini aku juga ternyanyang yang terus nih sama mie yang satu ini nih. Udah, gak perlu pakai bahasa basi. Langsung aja kita sikap. Udah, wih, 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 wih. Mantap. Mantap. Enak banget, kan? Aduh, Gusti. Itu tuh ya, rasanya tuh emang beda banget dan unik banget, loh, Tap. Apalagi tambah topping-topping kayak begini. Ada pakcoy, ada telur seplok, ada ayam. Rasanya tuh bener-bener makin endol surendol, Tap. Mie lemonilo varian goreng ini rasanya endol dan bikin gak mau bertimbunnya. Dia gak pakai pengotas dan bahan pengawet. Makanya rasanya bisa saya endol ini. Tap, ada satu rahasia yang harus kamu tahu. Kamu tahu gak? Nih, ternyata warna hijau mie lemonilo ini dibuat dengan sari pati bayam. Jadi, ia itu tanpa pewarna buatan, Tap. Wow. Tapi gak cuma itu, Kak. Proses buatnya tuh dipanggang, bukan digoreng. Proses pembuatan mie kan, beralih dari mie basah dulu. Dan lembek, kan? Kemudian biasanya tuh dikeringkan dengan cara digoreng. Tapi kalau lemonilo ini dikeringkan dengan cara dipanggang. Jadi air rebusan mienya tetap jernih. Dan gak kelihatan minyak-minyaka juga. Jujur, lemonilo emang paling peduli sama kita, ya. Wah. Guys. Ini tuh mienya mantep banget, ya. Jadi kita tuh gak perlu khawatir makan mie instan yang nyaman dimakan setiap hari, loh, Tap. Pastinya dong, proses pembuatannya aja udah melalui proses yang sulit dan butuh biaya yang tinggi. Wow. Nah, jadi gak apa-apa dong. Harga nambah dikit, manfaat nambah banyak. Lemonilo menuju generasi hebat. Makan lagi, Yuta. Ayo dong. Wuih. Guys, jangan kemana-mana dulu ya. Karena setelah ini aku dan Gilang mau makan gurame berselimutkan saus buah. Saat lagi tetap di Bikin Laper. Laper terus. Uczsın atal manga jamis. Bet ecirat. Eh. Baik. Baik. Nuti. Baik. 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 Amin.